. Di bawah asuhan Angelo Alessio, Persija Jakarta baru mengumpulkan 18 poin dari 14 pertandingan Liga 1 2021. Macan Kemayoran meraih 4 kemenangan, 6 imbang, dan 4 kekalahan serta duduk di posisi ke-10. Tentu saja ini menjadi sinyal merah bagi pelatih asal Italia itu. Sebab, sejauh ini penampilan Persija Jakarta juga belum konsisten. Direktur olahraga Persija Jakarta, Ferry Paulus, angkat bicara terkait nasib Angelo Alessio. Kepada awak media, Ferry Paulus mengatakan bahwa yang mengevaluasi kinerja Angelo Alessio itu adalah Presiden Mohamad Prapanca dan manajer Bambang Pamungkas. Ferry Paulus juga tidak mau menyalahkan secara keseluruhan Alessio atas prestasi jeblok Persija Jakarta. Ia juga melihat dari komposisi pemain Persija Jakarta yang mayoritas dihuni pemain-pemain muda. Persiapan minim Persija Jakarta menyambut Liga 1 2021 juga menjadi penyebab. Terlebih, Alessio juga terlambat bergabung ke Persija Jakarta karena adanya PPKM. Ferry Paulus melihat dengan pemain seadanya, performa Persija Jakarta sudah mulai meningkat. Ia juga memastikan bahwa Persija Jakarta akan mendatangkan pemain-pemain baru di putaran kedua nanti. Terima kasih telah menonton!